Pemirsa berbagai produk kerajinan yang dihasilkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dipamerkan pada Bazar dan Pameran Hood Provinsi Jambi ke-65 Tahun 2022. Uniknya, produk yang dipamerkan ini merupakan hasil karya dari orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar bazar di pelantaran kantor Gubernur Jambi pada Kamis 6 Januari 2022. Berbagai stand dari Kabupaten Kota, OBD Instansi, EUMN, dan lain sebagainya turut memeriakan hari ulang tahun Provinsi Jambi dengan memamerkan produk-produk kumpulan mereka masing-masing. Uniknya dalam momentum tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSDD Provinsi Jambi juga turut memamerkan produk yang menarik seperti tas. Hasil pertanian dan kerajinan tangan lainnya yang dibuat oleh pasien rehabilitasi yang ditangani oleh RSDD tersebut. Pasien-pasien tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang telah memasuki masa tenang. Dijelaskan oleh Direktur RSDD Provinsi Jambi, M. Bermansa, kegiatan ini juga merupakan salah satu terapi kerja bagi pasien yang dipimbing oleh instruktur yang telah disiapkan oleh RSDD dalam proses rehabilitasi. Dermansa juga menjelaskan pembinaan ini juga sebagai salah satu bekal dan pengasahan skill bagi para pasien untuk menjalani aktivitas di tengah masyarakat apabila telah sembuh nantinya agar lebih berguna dan tidak kembali ke kondisi sebelumnya. Kerajinan yang dibuatkan oleh ODGJ yang sudah proses tenang itu ada pelatihan. Pelatihan itu pelatihan untuk realisasi. Kita kerajinan tangan seperti yang dibuat ini. Ada yang dapat kelompok hati, ada pertanian, ada tenun. Semua yang dibuat ini adalah struktur yang sudah ada di realisasi.